Terima kasih Beritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia Beritakanlah pada dunia Abang suka cinta Beritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia Seluruh umat manusia Bersuka cinta Menyambut jasat raja Lahir ke dunia Jadi manusia Surga bumi bersuka Menyembah dia Sintikanlah namanya Yesus Tuhan Raja Amin saudara Beritakanlah pada dunia Kabar suka cinta Beritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia Beritakanlah pada semua Kabar suka cinta Ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia Di atas seluruh umat manusia Bersuka cinta Menyambut jasat raja Langit ke dunia Cari manusia Surga bumi bersuka Surga bumi bersuka Menyembah dia Tinggikanlah namanya Yesus Tuhan Raja Seluruh umat manusia Bersuka cinta Bersuka cinta Bersuka cinta Menyembah jasat raja Langit ke dunia Jadi manusia Surga bumi bersuka Menyembah dia Tinggikanlah namanya Yesus Tuhan Raja Tinggikanlah namanya Tinggikanlah namanya Tinggikan Tinggikanlah namanya Yesus Tuhan Raja Haleluya Bersyukur untuk Allah kita Haleluya Biarlah dari pulau dan benua Terdengar kabar suka cinta Kami bersuka Tuhan Sebab dasyat ajaib Yang kau perbuat dalam hidup kami Biarlah terdengar pujian Dari hati dan mulut kami Dari pulau dan benua Terdengar selalu terus Terdengar selalu terus Laku pujian semua Bagi nama penebus Oh 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 diyor Mulia kan Tuhan Mulia kan Tuhan Tinggi-tinggi dalam surga Ketak Tuhan yang kudus Tak lelah menyanyi juga Di hadapan padamu Loh, oh 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 Molia, muliakan Tuhan Loh, oh 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 Molia, muliakan Tuhan Cepat saja bernyanyi Dari pulang Katakan Amen Gloria Mulia kan Tuhan Gloria Mulia kan Tuhan Lebih tinggi lagi tangannya Gloria Mulia kan Tuhan Gloria Mulia kan Tuhan Mulia kan Tuhan Dia lahir untuk kami Dia mati untuk kami Dia bangkit bagi kami semua Dia isu Tuhan kami Dia isu Raja kami Dia jadi atas segala Raja Dia lahir Dia lahir untuk kami Dia mati untuk kami Dia bangkit bagi kami semua Dia isu Tuhan kami Dia isu Raja kami Dia Raja di atas segala Raja Dia isu firman Allah Yang turun ke bumi Yang turun ke bumi Yang jadi sama dengan manusia Dia Yesus Sobat kami Dia Yesus Dia selamatkan kami Dia ini akan Tuhan kami Dia selamat tinggi Dia tutus Dia akan Tuhan kami Dia akan Tuhan kami Dia akan Tuhan kami Dia akan Tuhan kami di atas segala Raja. Sama-sama katakan. Dia itu firman Allah yang turut ke bumi. Namanya Yesus. Yang jadi sama teman manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Dia yang berjuru Juru selamat dunia. Sang penebus Juru selamat dunia. Sang penebus Juru selamat dunia. Saya masih melihat saudara itu udah mulai goyang-goyang. Tapi masih malu-malu. Kenapa? Musiknya kurang cepat. Ya lebih cepat lagi. Oke. Mari saudara kita memuji Tuhan. Boleh ambil jarak. Boleh ambil tepat. Jilakan. Mari kita. Musik Dia lahir untuk kami. Mari maju ke depan. Dia pasti untuk kami. Dia pasti bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia raja di atas segala raja. Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia masih untuk kami. Mari ke depan. Tidak apa saudara. Mari kami semua. Ayo. Ambil tepat. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami. Dia raja di atas segala raja. Musik saja. Terima kasih Tuhan buat berkatmu Tuhan. Kami boleh bersuka karena kebangkitan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia masih untuk kami. Dia masih bagi kami semua. Oh. Dia itu Tuhan kami. Dia itu raja kami. Dia raja di atas segala raja. Katakan. Katakan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penemus jurus selamat dunia. Sang penemus. Sang penemus jurus selamat dunia. Oh. Sang penemus jurus selamat dunia. Oh. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk saudara. Kita akan mendengarkan satu tarian dan drama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Semua yang Tuhan jadikan sungguh amat baik. Dan Tuhan Allah menciptakan manusia yaitu Adam. Tuhan Allah menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memerihara. Dan Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia itu. Pohon di Taman ini boleh engkau makan. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu Tuhan Allah menciptakan hawa. Yang diambil dari tulang rusuk Adam. Untuk dijadikan teman hidup pasangan yang sepadan dengan dia. Mereka hidup dalam persekutuan yang indah dan mulia dengan Tuhan. Suatu saat di Taman Eden. Hawa berjalan-jalan menikmati suasana indahnya taman. Yang sejuk dan nyaman. Namun Hawa terperangkap percakapan dengan iblis si ular tua penipu ulung itu. Yang berkata bahwa buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat aman untuk dimakan. Hawa melihat bahwa pohon itu indah dan buahnya sedap kelihatannya. Lalu ia berpikir alangkah baiknya jika ia menjadi arif untuk mengetahui tentang hal yang baik dan jahat. Hawa mengambil buah itu memakannya dan memberikannya kepada suaminya. Ketidak taatan pada perintah Tuhan. Membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bumi dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Kehidupan manusia diliputi kegelapan. Dosa memuasai manusia. Manusia menjadi budak dosa dan hidup di dalam kegelapan. Mereka mengalami penderitaan, keterikatan, sakit penyakit, dan kesusahan bahkan kemiskinan. Manusia kehilangan identitas diri yang benar dan mengalami kehancuran. Bagaimana dengan keluarga? Orang tua sibuk. Anak-anak mempunyai dunianya sendiri. Semua hidup tetapi hati mereka kosong. Suami istri saling tidak mengerti dan tidak bisa mengampuni. Mereka putus asa dan berkata, Oh, aku lelah. Setiap orang hidup untuk kepentingan diri sendiri. Keluarga Hancung Konflik demi konflik tidak terselesaikan. Setiap pribadi membawa beban hidup yang semakin berat. Mereka beribadah dan melayani, namun tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus. Semua hanya rutinitas saja. Gereja menjadi lelah, bosan, terjadi pemberontakan, perselisihan, dan perpisahan. Semakin lama gereja semakin jauh dari Tuhan. Masihkah ada harapan? Dunia gelap. Manusia terperangkap dalam kegelapan. Kekosongan jiwa diisi dengan kepalsuan. Mereka haus akan hormat dan posisi mengejar uang dan kekayaan dunia. Namun tidak pernah merasakan kepuasan. Dunia hancur binasa. Manusia semakin jauh dari Tuhan. Akibat dosa. Kehidupan pribadi. keluarga, gereja, dan dunia. Semua mengalami kehancuran. Dan menuju kepada kebinasaan selamanya. Tetapi Tuhan Allah yang berkuasa atas seluruh bumi berkata. Betapa aku mengasihi dunia yang ku ciptakan. Aku mau jangan ada satupun yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Maka inilah aku berikan kepadamu anakku yang tunggal. Supaya engkau manusia beroleh selama. Yesus lahir untuk kita. Raja demai, Kristus Tuhan. Juru selamat manusia. Turun ke dunia. Kesukaan besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Dan terbaring di dalam palungan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daun. Yesus lahir untuk kita. Raja demai, Kristus Tuhan. Juru selamat manusia. Juru selamat manusia. Turun ke dunia. Kesukaan besar. Bagi kita. Kemuliaan. Bagi Allah. Yesus Kristus lah Raja selamanya. Kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah. Di tempat paha tinggi. Surga bumi. Kelahiran Yesus ke dunia. Merupakan bukti kasihnya kepada seluruh umat manusia. Dan karena itu. Pergilah. Beritakanlah. Saksikanlah. Bahwa Yesus adalah jawaban. Bagi semua orang. Terima kasih. Saya percaya sudah diberkati. Amen sedara. Itulah Kristus datang untuk kita. Dia Raja yang membawa damai. Mari saya undang Sudara Tuhbakit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita. Mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk berkatnya. Dan biarlah kita persiapkan untuk kebenaran firman Tuhan juga ditaburkan. Kita menyembah dia. Haleluya. Haleluya. Selamatkan manusia. Oh Yesusku. Yesusku. Tuhan. Tuhan. Penuh kasih. Penuh kasih. Penuh kasih. Yang kubuji Kau lah Allah Yang kusembang Kemuliaan bagimu Di tempat maha tinggi Kemuliaan bagimu Di tempat maha tinggi Oh Yesusku Engkau lah Raja Daman Engkau melun ke dunia Selamatkan manusia Oh Yesusku Yesusku Kau Tuhan penuh kasih Kau berikan hidupmu Untuk tebut dosaku Kau lah Allah Yang kukuji Kau lah Allah Yang kusembang Kemuliaan bagimu Di tempat maha tinggi Kemuliaan bagimu Di tempat maha tinggi Kau lah Allah Yang kukuji Kau lah Allah Yang kusembang Kemuliaan bagimu Di tempat maha tinggi Kemuliaan bagimu Kemuliaan bagimu Di tempat maha tinggi Katakan semua Kemuliaan bagimu Di tempat maha tinggi Kemuliaan bagimu Di tempat maha tinggi Dengan tinggi Kita angkat tanggi Tangan kita Katakan Kemuliaan bagimu Kemuliaan bagimu Di tempat maha tinggi Kemuliaan bagimu Di tempat maha tinggi Kemuliaan bagimu tuhan Kemuliaan bagimu Ditampang mahal pinggir Kamu yang bagimu Ditampang mahal pinggir Ditampang mahal pinggir Ditampang mahal pinggir Haleluya Sekala kemuliaan untuk Allah kita Kiralah masyarakatmu Terima kasih kau raja damai Engkau yang baik untuk kami Engkau yang memiliki tujuan Untuk kami sama-sama Tuhan Kiralah masyarakatmu Kalau kami harus hidup Tuhan Itu karena anugerahmu Kalau kami boleh ada Kami boleh bernafas Karena kemurahanmu Tuhan Kiralah masyarakatmu Kiralah masyarakatmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Biarlah kita berikan kemuliaan kita buat malah kita Sebab dia yang jadi raja dalam kehidupan kita semua Haleluya Mari angkat tangan kita Bersambung Mulia Sembah raja mulia Sembah raja mulia Bagi Yesus Muci hormat dan kuasa Kuasa Mulia Agung kerajaannya Dari surga Datang untuk Semumannya Dipuji, ditinggikan namanya Yesus Hormat dan muliakanlah Yesus Raja Mulia, sembah Raja Mulia Dia tak mati dibangkitan jadi Raja Mulia, segala kemuliaan untuk Raja Mulia, bagi Yesus Puji, hormat dan kuasa Mulia, bagi Raja Dari surga, datang untuk sabuannya Dipuji, ditinggikan namanya Yesus Oh, Tuhan Mulia, muliakanlah Yesus Raja Mulia, sembah Raja Mulia Dia tak mati dibangkitan jadi Raja Dia tak mati dibangkitan jadi Raja Haleluya 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 Malam, jatuh Laksa Gatuh Terima kasih. Terima kasih buat hari ini dimana kami boleh dikumpulkan bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, khususnya hari ini kami mau mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus lebih kurang 2000 tahun yang lalu untuk kami semua. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami telah memuji menyembah Tuhan, kami telah melihat drama yang ditampilkan Tuhan. Hari ini kami berdoa biarlah ucapan syukur, sukacita Natal, perayaan Natal, Women of Inspiration Fellowship di tempat ini. Bukan sekedar menjadi satu moment, event, satu program tetapi terlebih lagi Tuhan. Menjadi satu komitmen buat kami untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, mengasih Tuhan lebih lagi, mengenal Tuhan lebih lagi. Mengerti apa yang menjadi kehendak isi hati Tuhan untuk kami lakukan dalam dunia ini. Terima kasih buat setiap kami yang hadir. Saat ini Bapak berbicara lah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi pesan isi hatimu untuk kami mengerti. Kami percaya kami semua diberkati dan kami pulang tidak sama dengan waktu kami datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amen, amen. Berikan tepuk tangan lagi Tuhan Yesus, silahkan duduk. Kekasih-kekasih Tuhan para wanita, women of inspiration yang ada di Bethany Church Singapore. Shalom. Senang bisa bersama-sama hari ini dan kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Amen. Ya berapa banyak yang bersukacita pagi hari ini. Ya berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Katakan kepada kiri kanan kita, saya bersukacita. Apakah kamu juga bersukacita? Ya, puji Tuhan. Sudara, mari kita juga berikan tepuk tangan kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan luar biasa. Wah, kita lihatnya mulai dari dekor, tadi kita masuk di depan. Ini sampai ada yang gak tidur loh sudara, kemarin ada yang nginep-nginep di tempat ini ya. Saya dengar begitu. Semua detailnya luar biasa ya. Mulai dari dekor ini, kalau sudara lihat ada gak cuman sekedar pajangan, tapi detail-detailnya itu sudara. Boleh lihat ke atas sebentar itu sudara. Atau yang dari samping kiri kanan ya. Ya, bilang begini, thank you Lord. Tuhan kirimkan orang-orang yang punya hati ya bersama-sama untuk kita menikmati anugerah Tuhan yang besar. Lihat dekor-dekornya sudara, semuanya ya. Kita harus menghargai mereka kerja keras. Dan juga yang penampilan tadi loh sudara, itu juga gak gampang. Kok bisa punya ide yang luar biasa. Sudara tahu, saya kaget tadi pada waktu ditampilkan mengenai Adam dan Hawa. Kenapa? Karena tahun ini di gereja di Jakarta yang Tuhan percayakan juga sudah, itu waktu panitia Natal berkumpul kan ada orang yang memang dia pinter untuk dekor-dekor, dia bikin dekor. Dia bilang begini, Pak tahun ini kita bikin Taman Eden ya Pak. Wah saya kaget. Saya bilang mau bikin Taman Eden. Biasanya gak ada itu Natal bikin Taman Eden sudara. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih ingat, oh ya gampang nanti. Nah ternyata betul itu udah diringkes seperti tadi. Ya saya dapet ide, ya luar biasa. Tapi memang urut-urutannya begitu sudara. Ya dimulai dari Taman Eden dan akhirnya jadi Yesus muncul. Dan kalau sudara nanti perhatikan itu bayinya yang tadi persis kayak anak kecil. Anak bayi yang deket-deket itu luar biasa. Dan hari ini kita bersyukur bisa merayakan Natal tidak terasa hari ini tanggal 16 November tahun 2023. Kita sudah mau mengakhiri tahun ini sudara. Berapa banyak sudara sudah menghadiri perayaan Natal? Ya pasti lebih dari 10 kali. Apalagi kalau kita hitung dari kecil itu waduh gak tahu berapa puluhan kali. Gak sampai ratusan karena kita belum ada yang sampai seratus. Kalau Pak Rudy mungkin ya 80 kali ada kali ya. Sejak umur atau... Nah sudara apa yang kita dapatkan dari perayaan Natal atau sukacita Natal? Tadi waktu kita nyanyi, Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Wah itu dia Tuhan, raja kita. Nah apakah itu ada dampaknya dalam kehidupan kita? Puluhan kali kita ikuti Natal, puluhan kali kita dengar berita Natal. Ya mungkin divariasi caranya, menyampaikannya. Puluhan kali. Tapi yang the most important thing adalah apakah itu berdampak dalam kehidupan kita? Bagaimana Natal itu satu kali saja berdampak dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan lebih dalam lagi supaya tadi dalam doa saya not just only an event atau program, tetapi betul-betul kita mengerti makna Natal. Tidak kebetulan hari ini tema Natal kita adalah Jesus for everyone. Boleh ucapkan sama-sama? Jesus for everyone. Saya ingin ajak kita baca ayat dalam Yohanes 3 ayat 16, tadi juga dalam drama sudah disampaikan, tapi hari ini ini ayat yang pasti Natal itu muncul, sudah tidak pernah tidak. Hari ini kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada kata setiap orang, saudara. Everyone. Nah, saya ingin ajak kita baca lebih dulu juga terjemahan daripada New English Translation ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini kita baca ya. Satu, dua, tiga. For this is the way God loved the world. He gave his one and only son, siapa? Jesus, so that everyone who believe in him will not perish, but have eternal life. Saudara, dari ayat yang kita baca tadi, kita perlu mengerti bahwa yang pertama, keselamatan di dalam Yesus itu disediakan oleh Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Boleh ucapkan sama-sama, setiap orang. Jadi Tuhan itu, Allah itu menyediakan keselamatan di dalam atau melalui Yesus Kristus untuk setiap orang. Tapi setiap orang yang apa? Yang percaya kepadanya. Nah, yang kedua, saudara, dari ayat yang kita baca tadi, maka kita mendapatkan bahwa keselamatan di dalam Yesus itu merupakan hal terpenting bagi hidup setiap orang. Boleh ucapkan sama-sama, hal terpenting. Banyak orang berpikir, saudara, bahwa yang terpenting dalam dunia ini itu adalah uang. Ya banyak, banyak, disini sih gak ada. Gak ada yang ngaku. Yang terpenting itu adalah kedudukan, posisi. Saudara, memang yang terakhir orang pada bilang yang penting kesehatan. Nah, kalau kita bicara kesehatan itu udah pasti bicara kehidupan. Tapi bicara kehidupan itu bukan hanya kehidupan di dunia ini saja. Kehidupan dalam kekekalan dan Tuhan Allah melihat itu, ini yang sangat penting. Apabila, saudara, dan saya kita diberikan uang yang banyak, kekayaan yang banyak, tapi kita gak sehat, kita gak bisa hidup, percuma, saudara. Ada banyak pengalaman-pengalaman dan kejadian-kejadian yang kita lihat. Orang punya harta banyak, punya kedudukan tinggi, punya popularitas yang luar biasa, punya pengetahuan yang banyak sekali. Tapi ketika dia sakit, wah, dia bilang percuma, percuma, saudara. Saya ketemu dengan satu orang yang dia mau dioperasi. Dalam operasi itu, saudara, dia cukup lumayan operasi besar. Dan tiba-tiba dia gak kepikir apa-apa. Ada orang waktu dia mau dioperasi bilang gini, eh, kalau kamu mati, gimana? Di dalam operasi, dia jadi kepikir, saudara. Yang tadinya gak pikir apa-apa, dia lagi mau operasi, dia bilang, kalau kamu mati dalam operasi gimana? Wah, gara-gara orang itu ngomong, jadi dia kepikir, iya juga ya, kalau saya mati gimana nih? Akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Ya sudah, kalau saya mati, matilah. Terus dia kepikir gini, ya kalau saya mati, ya sudah, dia gak keburu bikin, ya, apa namanya, will atau surat pengesiat, ya, surat, dia gak kepikir, saudara, masa dia mikir mau operasi besar, terus habis itu barangkali saya mati, kan gak ada, orang kan kalau mau operasi pasti pikirnya akan bagus, ya. Jadi dia bilang gini, ya sudah lah, kalau saya mati, nanti perusahaan saya atau harta saya yang mau ambil, ambillah, coba, enak juga ya, kalau ada orang seperti itu. Tapi, waktu dia ngomong seperti itu, saya nangkep, saudara, iya ya, kalau sudah mati, ya sudah. Saudara, punya apa? Kita punya apa yang banyak? Dan Tuhan tahu, saudara, yang terpenting dalam hidup ini bukan bagi manusia itu adalah hidup di dunia ini dan juga terlebih lagi hidup yang akan datang. Itu sebabnya Tuhan Yesus diberikan buat kita, saudara, untuk keselamatan kita. Jadi keselamatan dalam Yesus merupakan hal terpenting bagi setiap orang. Kalau kita ngerti akan hal ini, saudara, kita gak akan cari yang lain, saudara. Yang pertama pasti kita akan cari hidup. Hidup di dunia ini, ya, saudara akan bilang, Udahlah, gak apa-apa dah, saya gak usah makan, yang penting bisa hidup. Saya gak usah punya pakaian yang bagus, yang penting saya bisa hidup sehat. Dengan hidup sehat itu dia bisa cari kerjaan, cari uang, dia bisa menikmati. Tapi kalau enggak, tapi yang lebih daripada itu, saudara, jangan sampai kita tidak memiliki kehidupan kekal. Yang ketiga dari ayat tadi, saudara, keselamatan di dalam Yesus harus diberitakan kepada setiap orang. Kenapa? Karena ini merupakan kabar baik, saudara. Kabar baik yang kita harus ceritakan kepada setiap orang. Karena orang butuh akan hal ini. Kalau kita tahu ada restoran yang enak di Singapura ini, pasti orang akan bilang, lu udah pernah nyobain belum di sana gitu. Lu cobain deh, enak banget, enak banget. Udah enak, murah, tempatnya bagus. Makanan kita bisa, baju juga begitu, saudara. Kita bisa kasih tahu, atau dokter juga kita bisa kasih tahu. Wah, kalau ini, dokter ini aja. How about Jesus, atau the salvation in Jesus. Apakah kita juga bisa memberitakan, karena kita melihat, seperti tadi itu, disediakan bagi orang yang percaya padanya. Ini hal yang terpenting, dan saya harus beritakan kepada setiap orang. Saudara, saya ingin ajak kita merenungkan, berpikir. Sebetulnya ada apa sih dengan manusia, sehingga Yesus itu harus datang ke dalam dunia ini. Pernah enggak, saudara, berpikir gitu. Kenapa Yesus mesti lahir, tadi ada bayi di depan gitu ya. Kenapa Yesus mesti lahir, enggak usah lahir lah di dalam dunia ini, kenapa. Nah, saudara, firman Tuhan dalam Roma 3, ayat 23, katakan, karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6, ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Boleh ucapkan sama-sama maut. Maut apa artinya, mati kekal untuk selama-lamanya, dan tempatnya di neraka. Kenapa Yesus mesti hadir? Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau saudara, perhatikan tadi, si Hawa yang baju putih itu, dia pakai selendang, itu gambaran kemuliaan Allah. Tapi pada waktu si Iblis datang, dan dia sudah makan buah itu, sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka selendangnya diambil. Kalau sudah perhatikan, saya suka perhatikan detail. Diambil, dibuang. Ada di sana enggak? Sudah diambil lagi kayaknya. Kemuliaan Allahnya telah hilang, saudara. Bagarnya tadi jatuh, sudah berdiri lagi. Nah, saudara, hilang kemuliaan Allah, dan upah daripada dosa itu adalah maut. Mati kekal untuk selama-lamanya di neraka. Saudara, berapa banyak saudara pernah kena setikan panas? Kena kepegang setikan panas. Saya pernah, saudara. Kena alpot panas juga, saya pernah. Kalau saudara pernah mengalami itu, di neraka itu lebih lagi, saudara. Lebih lagi. Kenapa kita enggak bisa melihat hal yang terpenting tadi? Karena kita enggak pernah lihat neraka. Kita enggak pernah lihat bagaimana yang namanya mati kekal. Saudara, saya ingin gambarkan neraka. Kalau saya bilang, saya ingin gambarkan neraka, saudara, jangan bilang, emang Pak Budi pernah ke neraka gitu, bukan ya? Saya tidak akan mau ke neraka. Tapi dari mana saya bisa tahu neraka itu? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Dikatakan yang pertama, neraka itu adalah tempat kegelapan yang paling gelap, terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Saudara, baca ayatnya nanti di sana. Jadi tempat kegelapan yang paling gelap, udah gelap, paling gelap, saya enggak ngerti itu gimana. Tapi saya punya pengalaman, pada waktu saya masih kecil, saudara, kita tidur, saya tidur sama orang tua juga. Dan pada waktu itu kalau mati lampu, terus saya melek mati lampu, saudara, saya pasti jerit. Papa, gitu langsung saya panggil gitu. Karena gelap, saya enggak bisa lihat. Walaupun saya melek, enggak bisa lihat. Saya jerit, terus papa bilang, tenang, tenang. Lalu papa bangun, papa juga mungkin baru mendusin, lihat gelap, papa masuk ambil lilinnya lain. Lilin kecil aja, terus sudah langsung tenang. Kegelapan yang paling gelap, dan udah paling gelap, terdapat ratap tangis. Sudah tahu ratap tangis, bukan, bukan, nangis, ratap tangis, dan kertak gigi. Kertak gigi, sudah tahu kalau kertak gitu ya. Itu tanda, enggak tahan lagi. Teriakan di dalam kegelapan yang paling gelap, ratap tangis, dan kertak gigi. Sudah bisa bayangkan, ya kalau sekarang mungkin belum ada videonya, karena kita belum ngerti. Tapi sudah bayangkan, orang sudah paling gelap, terus teriak, teriak, ratap tangis, dan kertak gigi, enggak tahan. Ya pengen keluar, tapi enggak bisa. Itu dalam kekekalan sudah. Dikatakan tempat di mana ulat-ulat bangkai, tidak mati, dan api tidak padam. Terus ada ulat-ulat bangkainya. Ya saya pernah melihat, maaf saudara ya, ada jenazah yang sudah agak maaf, berbawa busuk. Di situ ada ulat-ulatnya. Benar saudara. Dan ulat bangkai itu tidak mati. Dibakar pakai api, dan itu membakar semuanya. Terus digerogotin. Saya bukan nakut-nakutin saudara, tapi supaya saudara takut betulan gitu. Ini benar ini. Saya bisa percaya kenapa? Karena kita di Alkitab, Tuhan Yesus bilang seperti itu. Dan yang ketiga, dikatakan neraka itu tempat siksaan yang kekal. Sebenarnya enggak kebayang bagaimana nanti orang itu disiksa. Ya manusia itu kan roh jiwa dan tubuh. Nanti disiksa sedemikian rupa. Makanya kenapa ada ratap tangis, ada ketak gigi, karena aduh siksaannya itu enggak habis-habis. Dalam kehidupan kita, kalau disiksa tiap hari juga ya. Di rumah disiksa, di luar disiksa, kita enggak tahan sudah. Apalagi ini dalam kekekalan. Nanti ayat-ayatnya saudara bisa lihat di sana. Dan yang terakhir neraka itu tempat lautan yang menyalahnya api dan belerang. Panasnya itu bukan main saudara. Udah enggak tahu deh kayak apa. Ini memang tempat yang sangat mengerikan. Kenapa Yesus datang tadi kita lagi bertanya? Karena supaya setiap orang, katakan sekali lagi setiap orang, jangan masuk ke neraka. Jangan sampai kita masuk ke neraka. Yesus harus datang ke dalam dunia menjadi manusia yang menjalani dan menanggung hukuman dosa setiap orang di dalam tubuhnya di kaya salib. Sudah banyak orang itu begitu pongahnya sombong. Gak apa-apa, saya gak terima Yesus gak apa-apa. Ah, nanti aja kalau saya udah tua baru saya terima Yesus. Ah, Yesus apa? Oh saudara, kita perlu mengerti bahwa banyak orang gak ngerti akan hal neraka ini. Tapi kalau kita udah ngerti neraka, itu yang ciptain neraka itu sebetulnya Tuhan Allah untuk iblis, bukan buat manusia. Tapi karena iblis bisa menipu daya manusia, maka manusia itu dibawa sama dia. Diajak dan siapa yang ikut dia pasti masuk ke neraka. Dan Allah yang melihat neraka seperti itu mengerikan, dia gak rela. Itu sebabnya dia utus Yesus untuk menjadi manusia. Menanggung semua dosa hukuman manusia. Untuk bisa menjadi tebusan, Yesus itu tidak mudah, saudara. Yesus itu Allah. Dia harus menjelma menjadi manusia. Kalau saudara misalnya katakanlah, lihat ini ada binatang yang perlu diselamatkan. Misalnya gitu lah. Saudara sebagai manusia menjelma jadi binatang, itu turun. Statusnya rendah. Dan Allah harus menjadi manusia. Dan manusia yang tidak boleh berdosa, dia harus menjalani. Yesus adalah Allah, tetapi dalam kealahannya di dalam dunia ini, dia tidak gunakan. Dia gunakan kemanusiaan. Dia jaga hidupnya supaya bisa menjadi pribadi yang bisa menanggung semua dosa manusia. Saya tidak bisa menjadi juru selamat, saudara, untuk menanggung saudara. Kenapa? Karena saya sendiri orang berdosa. Enggak mungkin. Tapi kalau saya seorang yang tidak berdosa, maka saya bisa bilang, itu semua saya yang tanggungin. Saya yang tanggung. Kalau orang kita ilustrasikan supaya dapat gambaran adalah, kalau saya punya duit, saya bisa bayarin, saudara. Itu semua yang meja itu, meja itu semua saya yang bayar. Tanggungin sama saya. Saya yang tanggung. Bisa gak? Bisa. Satu orang menanggung. Kenapa? Karena duitnya banyak banget. Sama juga kehidupan kita juga seperti itu, saudara. Semua dosa saya bisa tanggung. Tanggung semuanya. Di dalam diri Tuhan Yesus. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus lahir, saudara, di Bethlehem, di Palungan, malekat-malekat Tuhan itu berbicara. Dari langit itu, dia berkata begini, Lukas 2 ayat 11. Hari ini, diberitakan kepada gembala-gembala, telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, kalau kita mengerti kata Juru Selamat, itu, wah, Juru Selamat itu berarti yang menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Apa saja. Mana lebih bagus, saudara ya? Saudara, perhatikan kalimat saya. Hampir Selamat atau hampir celaka? Mana yang lebih bagus? Hampir Selamat. Sama hampir celaka, mana yang lebih bagus? Hampir Celaka. Kalau hampir selamat itu, aduh, gue kemarin ketabrak, hampir aja gue selamat gitu ya, tapi gak selamat. Kalau hampir celaka, uh, kemarin saya hampir aja celaka, tapi selamat lo, selamat gitu. Juru Selamat adalah pribadi yang menyelamatkan kita selamat di dunia ini sampai di dalam kegekalan. Dan malaikat itu memberitakannya itu dengan sukacita, ya ada, uh, bukan, eh, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Enggak. Hari ini telah lahir bagimu, 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 bagimu Juru Selamat. Uh, gitu. Oh ya. Saudara, kalau kita mengerti kata Juru Selamat, itu luar biasa. Supaya apa? Dalam Lukas 1, R74, R75, dikatakan, supaya kita terlepas dari tangan musuh, supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Kita dilepaskan dari semua belenggu-belenggu jahat iblis tadi. Kita lihat gambarannya, si siapa? Jun Min tadi yang teriak, wah, aku menang, aku menang. Itu iblis awal-awal begitu sudah. Tapi ternyata setelah Yesus datang, dia kalah. Yesus berkata dalam Yohanes 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpan. Kalau kita ngerti ini, di dunia ini dan di dalam kekalahan, supaya mempunyai hidup, supaya mempunyai hidup, dan hidupnya bukan sekedar hidup, tapi hidup dalam segala kelimpan. Abundance. Life. Life in abundance. Abundance life. Sudah itu sebabnya, kalau sudah menangkap ini, coba renungkan, betapa beruntungnya kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kalau sudara yang hari ini juga masih ragu-ragu tentang Yesus, saya berdoa supaya dengan penjelasan ini, sudah menangkap betapa dasyatnya. Tuhan Yesus. Saya bersyukur punya Tuhan Yesus. Tapi apakah hanya untuk diri kita? Ini yang hari ini kita mau katakan. Kita harus memberitakan kabar baik keselamatan di dalam Yesus. Boleh ucapkan sama-sama, kita harus memberitakan kabar baik keselamatan di dalam Yesus. Boleh dua kali lagi ya. Kita harus memberitakan kabar keselamatan. katakan kepada kiri-kanan kita sudah. Kita harus mutakan keselamatan. Kenapa sudara, Yesus is for everyone. And everyone needs Jesus. Sudara bisa mengerti sekarang kenapa everyone needs Jesus. Kita tahu, kalau enggak, mereka akan binasa. Sudara, hari ini mulai lihat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang-orang jahat dulu kita bilang, orang-orang jahat banget sih, mati aja. Enggak begitu sudara. Kita juga jahat. Kita kalau lihat orang jahat, orang yang belum kenal Tuhan, bisa enggak kita nangis? Satu kali Paulus di Athena, dia lihat ke kota Athena, dia lihat banyak patung-patung. Dia nangis. Beda ya, kalau ada orang yang banyak patung-patung, kita doa keliling, kita patahkan. Tapi Paulus nangis dia. Kenapa dia lihat? orang-orang yang belum kenal Tuhan, dia lihat neraka. Dia nangis, Tuhan, kalau boleh, orang-orang di kota ini diselamatkan. Sudara, kita enggak usah jauh-jauh, kita lihat keluarga kita lebih dulu. Di rumah tangga, keluarga-keluarga besar, berapa banyak. Kalau saya mau katakan, sebenarnya, kalau kita enggak beritakan, maaf, saya mesti katakan, kok tega? Kok tega, sudara? Tega. Orang tua saya, sudara, biarin, biar mungkin dengan alasan, ya habis enggak enak Pak, nanti ngomongin gimana. Kok tega? Anak, sudara, menantu, cucu, dibiarin gitu, sudara. Kok tega? Tega, sudara, ngelihat nanti mereka. Sudara tahu, pada waktu ilustrasi Tuhan Yesus dengan orang kaya dan Lazarus, itu orang kaya itu masuk dalam neraka. Dia kepanasan, dia jerit-jerit, dia bilang, Lazarus suruh dong, apa, beli tulpan air dan kasih, supaya dia kepanasan. Tuhan bilang, enggak bisa. Lalu orang kaya itu, ya udahlah, biarin saya menderita sendiri, tapi tolong dong kirim. Itu pasti banyak tuh, ada lima orang, sudara-sudara yang belum, supaya jangan masuk neraka. Tuhan bilang, enggak bisa, orang mati enggak bisa berhubungan dengan orang hidup, biarin aja. Mereka sudah diberitakan, sudara, hari ini saya ingin mengajak kita. Orang-orang yang ada di rumah saya, sejak orang tua, kakak, adik, bahkan orang yang bekerja, saya enggak bisa membiarkan mereka. Enggak bisa. Saya kalau lihat mereka, ini belum kenal Tuhan Enggak, tapi lihat neraka, mereka masuk mana. Minimal sudah berdoa, kalau enggak bisa, kalau enggak bisa, ya kita doakan, Tuhan, biar keselamatan. Saya dengan Bu Cingki, kita mendoakan orang tua, Bu Cingki bilang sama saya, saya mendoakan mama, papa, 30 tahun dalam doa. Sebelum hebat, kamu hitungin dari tahun berapa sampai 30. Tapi ini hati, orang tua saya, saya berdoa Tuhan, tolong. Tiap hari saya ingat, Tuhan, selamatkan mama, bapak. Karena kita memang enggak bisa ngomong sembarangan. Saya pernah waktu, masih muda, yang menggebu-gebu, ketemu dengan tante saya, yang belum kenal Tuhan. Saya enggak ngerti, sudah tentang neraka. Saya bilang, tante, kalau enggak mau percaya Yesus, tante masuk neraka. Dia bilang, biarin, gitu ke sesudah. Yang urusannya bukan urusan kamu, urusan saya. Saya kesel, sudah sama dia. Tapi pembina saya bilang, enggak boleh gitu. Kamu berarti enggak ngerti. Dia akan menderita. Akhirnya dengan pelan-pelan, satu saat, dia memang keras hatinya sudah. Dia sempat sakit. Saya ditelepon. Budi, kamu datang sekarang. Kenapa? Itu adik papa saya, perempuan. Saya panggil dia Ode. Ode mau terima Yesus. Mama saya, papa saya juga, saya doain. Saya lagi duduk di kamar. Tiba-tiba mama saya masuk. Budi, mama mau dibaptis. Mama takut mati. Apakah saya takut-takutin mama? Enggak. Mama mertua saya, mamanya Bu Cingki, tinggal di rumah. Saya rasanya pernah cerita sama saudara. Itu orang Toto. Enggak bisa panggil nama saya Budi. Panggilnya Buli, Buli gitu ya. Ada orang yang bantu di rumah, namanya Puji, dia panggil juga Buli, Buli gitu. Jadi, jadi saya pikir, Tuhan gimana saya bisa mengincilin mama saya supaya bisa kenal Tuhan Yesus. Orang Bahasa Indonesia juga enggak ngerti. Tapi tiba-tiba waktu saat-saat Natal seperti ini. Saya, kita kan punya hati selalu Tuhan, tolong ajarin gimana caranya. Tiba-tiba saya tergerak. Saya bilang gini, Mama, Mama, tahu enggak kalau Natal itu kenapa kok suka dipajang-pajang? Dia dulu suka banget ke Singapura. Jadi, saya bilang kalau di Singapura waktu itu dia enggak dapat kesempatan, tapi saya bilang kalau di Singapura Mama lihat kan itu dipajang-pajang. Terus kalau Mama pergi ke tempat-tempat tertentu atau di rumah-rumah kayak di rumah kita juga dipajang. Itu kenapa, Ma? Dia enggak antusias, enggak tahu lah gitu ya. Saya bilang, Ma, ada yang sejit, Ma. Ada yang ulang tahun. Dia kaget, ada yang sejit. Iya, Ma. yang ulang tahun itu bukan orang biasa, tapi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena dirayain di seluruh dunia. Mama mulai diem. Tadi waktu dibilang ada yang ulang tahun, dia diem. Waktu dibilang ada yang ulang tahun, orang yang bukan orang biasa, dia lebih diem lagi. Terus saya bilang yang ulang tahun, Mama tahu, Yesu, Ma. Dia diem. Lalu tiba-tiba Tuhan tuntun saya untuk bilang begini, Ma, Mama tahu Yesu kan? Mama tahu salib, kan? Dia tahu. Itu Yesu, Ma. Mati di sana. Mati untuk Mama. Dia tanggung dosa Mama. Mama mau percaya Yesus? Tiba-tiba dia bilang, mau. Gak lama sudah dia minta dibaptis. Umur 76 tahun, dia dibaptis selam. Kita begitu bersyukacita sudah. Orang-orang yang membantu di rumah, gak ada satu pun. saya ngomong begini sudah bukan membanggakan diri. Tapi bagaimana saya pengen impartasi kepada saudara, hati belas kasihan kepada mereka. Itu orang-orang di rumah. Bukan karena kita majikan lalu terus kita indoktrinasi dia harus terima. saya cerita tidak ada satu pun yang keluar dari rumah kita itu yang sudah tidak bekerja lagi, yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Semua sudah. Hari ini berapa banyak yang saudara masih tahu yang belum kenal Tuhan. Kadang di tetangga kita juga. Saya tetangga memang gak mudah, tapi bagian itu Tuhan selamatkan. Dia belum kenal Tuhan. Roma 10 ayat 9-10 keselamatan itu gampang sekali saudara. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tapi perhatikan ayat-ayat berikutnya saya ingin ajak saudara. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Betul. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan. Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakan Yesus kepada mereka. dan bagaimana mereka dapat memberitakan Yesus jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kadang-kadang saudara kita malu memberitakan Yesus karena kita pikir kita jualan sendal jepit maaf. Kalau saudara tahu nilai Yesus saudara akan malu-malu dengan kasih kita kita akan memberitakan pada Yesus hari ini saya cuman mengutip apa yang Yesaya pada waktu terima Yesaya 6-8 lalu aku mendengar suara Tuhan berkata siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku apakah sudah bisa menyaut sama seperti Yesaya pada waktu menyaut ini aku putuslah aku Tuhan kita gak bisa yang penting punya hati nanti Tuhan akan pertemukan kadang kita dengan kesaksian kita kadang dengan tapi bukan dengan keakuan kita bukan dengan kesombongan karena Tuhan ingin supaya kita pergi untuk memberitakan injil kepada orang Jesus for everyone Amen Ambil waktu sejenak ya saudara ada panggilan Allah ada panggilan Tuhan Tuhan seku benar Tuhan ada panggilan Allah ada panggilan Tuhan tutup generasiku sebelum Yesus datang ada panggilan atas hidupku katakan ini aku Tuhan ini aku Tuhan putuslah aku sampai generasiku diselamatkan benar Tuhan ini aku putuslah putuslah aku sampai generasiku diselamatkan saudara dalam lagu ini ada kata bangsa ada generasi ya saya berdoa supaya saudara ingat orang yang belum kenal Tuhan yang belum diselamatkan yang belum sungguh-sungguh nanti dalam benak saudara ketika saudara untuk bangsaku saudara ingat untuk keluarga ku untuk keluarga besar untuk generasiku mungkin untuk anak-anak kita yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan yang belum kenal Tuhan atau untuk tetangga kita dalam benak kita mari kita buka hati kita sekali lagi Tuhan kami mau Tuhan meresponi apa yang menjadi firman ada panggilan Allah ada panggilan Allah ada panggilan Tuhan atas warga ku benar ada panggilan Allah ada panggilan Tuhan Tuhan menerasi Tuhan sebelum Yesus datang ada panggilan mu atas hidupku benar Tuhan ini aku Tuhan putuslah aku sampai generasi ku diselamatkan ini aku ya Tuhan ini aku putuslah aku sampai generasi ku diselamatkan saudara kalau ada di antara saudara yang hari ini mungkin selama ini selama Natal sudah tidak pernah menyadari bahwa kita bersyukur bahwa Yesus datang untuk kita supaya kita bisa diselamatkan dan yang kedua kalau hari ini saudara datang mengingat diingatkan akan ada begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang saudara rindu supaya mereka diselamatkan mari kita sama-sama angkat tangan sama Tuhan nyatakan kepada Tuhan katakan ini aku Tuhan ini aku Tuhan ini aku Tuhan selamatkan mereka ini aku Tuhan putuslah Tuhan aku berdoa ya Tuhan kau yang akan memampukan anak-anakmu ini untuk bertemu dengan orang-orang yang mereka rindukan untuk diselamatkan kami berdoa buat orang tua anak penantu cucu tetangga rekan bisnis orang-orang yang mereka kenal ini aku kami berdoa Tuhan mampukan anak-anakmu kiralah masyara baralah 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 yes Lord amin benar Tuhan ini aku Tuhan putus putuslah putuslah sampai generasi katakan sampai keluarga ku Tuhan sampai keluarga ku sampai anak-anakku juga Tuhan sampai anak-anakku diselamatkan sampai tetangga tetangga ku Tuhan sampai tetangga tetangga ku diselamatkan sampai bangsa ini diselamatkan sampai bangsa ini diselamatkan Haleluya Haleluya, haleluya Amba-Mu sekali lagi menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan Engkau yang memampukan mereka Engkau yang mempertemukan dengan orang-orang Yang Engkau ingin jamah melalui anak-anak-Mu ini Kami percaya kami akan melihat jiwa-jiwa yang akan diselamatkan Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Amba-Mu berhenti berbicara Namun Engkau terus menggenapi firman-Mu ini Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Amin Ya saudara kita akan masuk dalam perayaan Natal Mari saya akan Terima kasih Tuhan 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 Name above every name, Exalted high, How wonderful, How beautiful, Jesus your name, Name above every name, Jesus. Jesus, Beautiful Savior, God of all majesty, Reason King, Lamb of God, Holy and righteous, Blessed Redeemer, Bright morning sun, All the heavens shout your praise, All creation allows, To worship you, How wonderful, How beautiful, Name above every name, Exalted high, How wonderful, How beautiful, Jesus your name, Name above every name, Jesus, I will sing forever, Jesus I love you, Jesus I love you, I will sing forever, Jesus I love you, Jesus I love you, I will sing forever, Jesus I love you, I will sing forever, How wonderful, How beautiful, Name above every name, Exalted high, How wonderful, How beautiful, How beautiful, How beautiful, Jesus your name, Name above every name, Jesus I love you, Memudang Pak Budi, Untuk mendatang ke depan, Didampingi oleh Ibu Cinggi, Dan sebelah Pak Budi, Akan didampingi oleh Ibu Ping, Sebagai leaders di tempat kita, Setelah itu Ibu Feni, Akan berdiri di sebelah Ibu Ping, Dan Ibu Hattie, Akan berdiri di sebelah, Inilah para leaders-leaders kita, Dan Pak Budi akan menyalakan diri, Yang akan diberikan oleh Aina, Jadilah pemberita-pemberita kabar baik, Dimanapun Engkau berada, Dan bawa banyak orang datang kepada Tuhan, Beritakanlah Kristus, Dimanapun Engkau berada, Baik atau tidak baik waktunya, Supaya mereka diselamatkan, Jadilah saksi Kristus dimanapun juga, Jadilah terang, Jadilah terang, Jadilah berkat, Kami mengundang setiap hadirin dan semua yang ada di tempat ini, Untuk bangkit berdiri, Mari sama-sama kita angkat pujian ini, Kita berikan pengagungan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, Kita angkat lilin kita, Tinggi di atas kepala kita, Mari kita nyanyikan, Kita angkat pujian ini, Jadilah terang, Jadilah terang, Jadilah terang, ungu mat, Jadilah terang, Jadilah terang, Jadilah terang, Jadilah terang, ajimu mat, Jesus, your name, name above every day How wonderful, how beautiful Name above every day, exalted high How wonderful, how beautiful Jesus, your name, name above every day Jesus, Jesus, your name, above every day Oh, Jesus, we give you all the glory, Lord Oh, come, let us adore Him Oh, come, let us adore Him Oh, come, let us adore Him Christ the Lord Oh, come, let us adore Him Oh, come, let us adore Him Oh, come, let us adore Him Oh, come let us adore Jesus Oh, come let us adore Him Oh, come let us adore Him Oh, come let us adore Him Christ the Lord Oh, come let us adore Him Christ the Lord Thank you Jesus Saudara-saudara Saudara candlelight service seperti ini bukan juga satu kebiasaan atau satu bagian daripada acara Tapi ada dua hal yang Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk kita ingat Yang pertama ketika kita pegang lilin ataupun lilin-lilin yang artificial itu Menggambarkan bahwa kita telah lebih dulu diselamatkan Kita telah lebih dulu menerima Tuhan Yesus Yang pertama ini Tuhan ingatkan supaya kita bersyukur Mensyukuri buat anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita Jangan sia-siakan Biar lewat pegang lilin ini kita berikan kepada Tuhan We really thank you for the Lord We really thank you for Jesus Yang kedua adalah ketika kita pegang lilin atau lampu-lampu yang ada Kita sesungguhnya sedang diingatkan Ada banyak di sekitar kita yang masih dalam gelap Kita punya terang Seperti tadi saya gambarkan ketika saya masih masih anak-anak dan saya bangun mendusin gelap Lalu Papa katakan tenang Lalu Papa menyalakan lilin Lilin yang kecil sudah membuat saya bersyukacita Hari ini kalau kita ingat ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang masih dalam kegelapan Biarlah kita membawa terang Menjadi saksi Tuhan yang baik Tidak menjadi batu sandungan bagi mereka Tidak menambah kegelapan Tapi sebaliknya kita membawa terang bagi mereka Membawa jalan keluar dan bisa membawa mereka masuk dalam kerajaan Allah Melalui dengan Yesus Kristus Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan ini bukan suatu program acara menjadi bagian acara Daripada perayaan Natal Tapi kami bersyukur kami diingatkan Kami telah lebih dulu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yang adalah terang dalam hidup kami Membuat kami menjadi anak-anakmu Tuhan Membuat kami menjadi pribadi yang memiliki kerajaan Allah Dan berhak untuk masuk dalam kerajaan surga Bapak tapi di satu sisi Kami menyadari ada begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan Ajari kami untuk kami sungguh-sungguh dengan Tuhan Kami sungguh-sungguh melayani Tuhan Kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Supaya kami bisa menjadi saksi yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Orang-orang yang masih dalam kegelapan Orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan Biar lewat kehidupan kami mereka melihat terang yang ada pada kami Dan mereka datang kepada terang itu Dan mereka boleh diselamatkan Sekali lagi kami ingat akan orang-orang yang ada dalam lingkungan terdekat kami Mulai dari rumah tangga keluarga Bahkan orang-orang yang ada dalam pekerjaan usaha bisnis kami Orang-orang yang ada di lingkungan tetangga kami Bahkan sampai di masyarakat Pakai kami semua Tuhan Pakai kami Oh night defied Oh night defied Oh night defied Oh night defied Terima kasih Tuhan kami komitmen Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Haleluya Semua kita diberkati Amin Sebelumnya kita siapkan Untuk persembahan Sebelumnya kita doa dulu Bapak yang baik kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Kami semua diberkati Tuhan Dengan kebenaran firman mu Bahwa keselamatan yang daripada Tuhan Adalah buat kami semua Ajar kami terus ya Tuhan Untuk melekat dengan engkau Tuhan Dan terutama ajar kami Untuk kami senantiasa Bisa menjadi berkat Membawa keselamatan juga Buat saudara-saudara kami yang lainnya Yang belum mengenal engkau Terima kasih ya Tuhan Dan saat ini Tuhan Kami mau memberi ya Tuhan Sebagian daripada apa yang Tuhan sudah berkati Buat kami Setiap kami di tempat ini ya Tuhan Ajar kami senantiasa Tuhan Untuk memberi dengan sukacita Untuk memperluas kerajaan mu Terima kasih ya Bapak Setiap kami yang siap memberi Sama-sama kita katakan Amin Amin Ada disini yang pertama Boleh lambaikan ya Disitu ada satu Selamat datang Ada lagi Disitu ada satu ya Sisana Ada lagi silahkan berdiri Itu ada tiga disitu Disini juga ada ya Disini ada dua Asher tolong bisa dibantu Disini ada dua Boleh berdiri Boleh berdiri Disini ada tiga ya Boleh berdiri sister Kami tunggu kedatangannya Di ibadah-ibadah WIF Selanjutnya ya Oke Selanjutnya kita akan Dengarkan pengumuman Pengumuman bisa ditayangkan Ya boleh berdiri yang pertama Asher bisa dibantu Ya Oke untuk pengumuman Sambil menunggu pengumuman Bisa ditayangkan pengumuman Tidak ada ya Oke untuk pengumumannya Hari ini adalah ibadah WIF Yang terakhir Di tahun 2023 Ya untuk minggu depan Dan seterusnya Tidak akan ada ibadah WIF Dan ibadah akan Dimulai kembali Di bulan Januari Tanggal 11 Januari 2024 Kami tunggu kedatangan Tolong kalendernya Mark your kalender ya Untuk ibadah WIF Di tahun 2024 11 Januari 2024 Di tempat yang sama Di Orchard Tower Lantai 7 Terus untuk pengumuman Selanjutnya Menara doa Saat teduh Akan tetap diadakan Seperti biasa ya Setiap hari Selasa Pukul 10 Sampai 11 Pagi Dan juga hari Senin Rabu dan Jumat Pukul 9 Sampai 10 Seperti biasa Melalui Zoom Ya Dan untuk Prayer Saturday Prayer Prayer and Fasting Untuk Sabtu ini Tanggal 18 November Kita akan dilayani oleh Pastur Budi Cahyadi Bukan Pak Budi Sastra ya Pastur Budi Cahyadi Jam 10 pagi Di Orchard Tower juga Lantai 7 Ditunggu kehadirannya ya Saturday Prayer and Fasting Dan untuk Minggu Tanggal 19 November Kita akan Ibadah di Foko Hotel Ya Tolong dicatat Di Foko Hotel Seperti biasa Dan kita juga akan Dilayani oleh Bapak Pastur Budi Cahyadi Ya Sekian untuk Pengumuman Dan Sebelum Kita lanjutkan Dengan acara Lainnya Kami Ingin Mengundang Ibu-ibu Kalian disini Untuk menyaksikan Kaledoskop WIF Perjalanan Bagaimana WIF Mulai Aktif kembali Dari masa pandemi Sampai saat ini Multimedia Boleh ditayangkan Kaledoskop WIF Kaledoskop Woman of Inspiration Fellowship 12 Agustus 2022 Pertama kalinya Setelah COVID Menginta petani Juta Singapura Berkumpul Dalam Hidrin Walau ada sedikit peristiwa Hidrin berjalan lancar Hadirat Tuhan Kuat Mereka 12 Januari 2023 Woman of Inspiration Fellowship Dikenal dengan WIF Kaledoskop Kaledoskop Woman of Inspiration Fellowship 12 Agustus 2022 Pertama kalinya Setelah COVID Menemukan petani Juta Singapura Berkumpul Dalam Hidrin Walau ada sedikit peristiwa Hidrin berjalan lancar Hadirat Tuhan Kuat 12 Januari 2023 Woman of Inspiration Fellowship Dikenal dengan WIF Menggantikan nama Woman of Impact Community Ibadah pertama WIF Dilayani oleh Pastor Christine Faragimela Dan ditetapkannya Kepengurusan yang baru Timbal baru dari WIF Diusung Dengan lima pilar Mereka menjadi Misi kegiatan Mingguan Menara doa Ibadah gabungan Pengajaran Dan doa bersama Chinese New Year Celebration Felicity Mother's Day Independence Day Retreat di 2023 Dilayani oleh Ibu Ilyana Widodo Puji Tuhan Luar biasa Kita berikan tepuk tangan Kembali untuk WIF Oke Sebelum kita rayakan Ulang tahunnya Saya ada sedikit Pengumumannya Mohon Nanti Setelah doa Berkat Ibu-ibu Diharapkan Tetap Ada di ruangan ini Jangan keluar dulu Karena akan ada foto Bersama nanti Jadi setelah Pak Budi tutup dengan Doa berkat Tetap stay di ruangan ini Dan juga Setelah itu Kita sama-sama akan Berfilosip ya Menikmati makan siang Yang sudah disiapkan Hari ini Hari yang spesial ya Jadi Kami mohon nanti Setelah doa berkat Dan foto bersama Jangan Ramai-ramai untuk Keluar dulu ya Kita Keluar dengan teratur Dan nanti Tim Asher yang akan Direct satu persatu Biar rapi Karena di pintu depan Nanti juga akan Dibagikan door gift Biar flow-nya rapi Nanti Di sudut yang sana Bisa Bubar duluan ya Karena kita akan Tutup satu pintu Jadi satu pintu saja Yang akan dibuka Jadi dari sana Pihak Asher akan Direct satu persatu Untuk keluar Dilanjutkan dengan Yang di tengah Dan Yang selanjutnya Ini yang terakhir Di pojok situ ya Jadi kami harap Semua ibu-ibu Dapat Bersabar Untuk teratur Keluar Dan nanti Tim Asher akan Arahkan ke Dining area Di sana ya Dan kami mohon juga Untuk menempatkan Tempat-tempat Yang telah tersedia ya Biar nanti Satu Peronya itu Rapi ya Jadi nanti Semua diharapkan Untuk Bisa Mengikuti arahan Dari Asher Terima kasih Dan selanjutnya Kita akan Merayakan yang Berulang tahun Di bulan November Yang berulang tahun Boleh maju ke depan Elis Halim Angel Eli Mulyati Novi Enti Yuli Kusnio Rosalina Christine Charlie Ibu Hattie Susanne Dan Susanne Ayo Ayo Tante Maju Dan Bagi yang Juga berulang tahun Di bulan November Tetapi namanya Tidak ada Di list ini Kami persilahkan juga Untuk maju ke depan ya Biar bisa didoakan Ya di atas Ayo Tante Ayo Ada lagi Yang berulang tahun Di bulan November Kami persilahkan Untuk maju Nanti Ibu Cingki Nanti Ibu Cingki akan Doain yang berulang tahun Sekaligus Ibu Cingki Juga akan doa tutup Dan doa makan Dan nanti Pak Budi Yang akan doa berkat Masih ada lagi Masih ada lagi Masih ada lagi Ayo sis Silahkan Ada lagi Kami undang Yang berulang tahun Di bulan November Oke Ada lagi Kalau tidak ada Mari kita arahkan tangan Ibu Cingki akan doa Yang berulang tahun Yuk kita akan berdoa Bersama-sama Tidak hantinya kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikanmu Dan kasih setiamu Yang tidak pernah berkesudahan Buat setiap kami Khususnya hari ini Kami mau berdoa Bagi saudara-saudara kami Yang berulang tahun Di bulan November ini Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau tambahkan usia Satu tahun lagi Buat mereka Tuhan Engkau akan teruskan karyamu Dalam kehidupan mereka Tuhan Engkau akan terus tuntun Dan pimpin mereka Tuhan Engkau akan terus berkati mereka Tuhan Engkau akan memberikan umur panjang Di tangan kanannya Di tangan kirinya kekayaan Dan kehormatan Sampai selama-lamanya Tuhan pakai setiap mereka Tuhan Setiap keluarga Setiap rumah tangga Tuhan Diberkati berlimpah-limpah Tuhan Biarlah Tuhan berkat daripadamu Tuhan Turun berlimpah-limpah Buat setiap anak-anakmu Tuhan Dimana mereka akan juga Terus dipakai Tuhan Menyatakan kemuliaanmu Tuhan Hari-hari ke depan ini Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Untuk hari ini juga Tuhan Kalau kami boleh beribadah Tuhan Kami boleh mengingat Semua kebaikanmu Yang telah engkau nyatakan Tuhan Dengan kelahiran Tuhan Yesus Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami Tuhan Engkau telah memanggil kami Dari gelap kepada terangmu yang ajaib Engkau telah memindahkan kami Tuhan Dari gelap kepada terangmu yang ajaib Tuhan Telah memindahkan kami Dari maut kepada hidup yang kekal Tuhan Biarlah kami Tuhan Apa yang kami sudah terima Tuhan Tidak kami simpan sendiri Tuhan Tapi hari-hari ke depan ini Tuhan Kami akan dipakai oleh Tuhan Untuk memberitakan tentang hal ini Tuhan Dan membawa banyak orang Datang kepadamu Untuk mengenal engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk Semua anugerahmu Buat setiap kami Tuhan Kami juga mengucap syukur Tuhan Untuk setiap panitia yang sudah bekerja Keras Tuhan Untuk semua acara hari ini Boleh dilaksanakan Tuhan Engkau juga memberkati berlimpah-limpah Setiap anak-anakmu yang sudah melayani Tuhan Dari tim PW, mulmat Tuhan Pendoa Setiap asya Setiap orang yang mengambil bagian Tuhan engkau juga memberkati mereka berlimpah-limpah Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami sungguh-sungguh bersuka cita untuk hari ini Tuhan Dan kalau sebentar kami boleh menikmati Makanan minuman di tempat ini Terima kasih Tuhan Untuk setiap tangan-tangan yang sudah menyediakan juga Kau memberkati berlimpah-limpah Tuhan Dan setiap makanan minuman ini Tuhan Boleh kami menikmati Jadi berkat kekuatan bagi tubuh kami Terima kasih Bapak Terima kasih Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan Dan kalau sebentar kami akan pulang dan menerima berkat Kita akan bangkit berdiri bersama-sama Dan mengangkat tangan kita Mari kita akhiri Ibadah ucapan syukur natal kita hari ini Dengan mengangkat tangan kita Kasih-kekasih Tuhan Jalanilah hari-hari yang ada di depanmu ini Bersama-sama dengan Tuhan Senantiasa mengingat kebaikan Tuhan Yang telah kita terima lebih dulu Dan kita bagikan kepada orang-orang yang di sekitar kita Dan sekarang terimalah berkat Tuhan Berkat kasih Tuhan yang berlimpah-limpah Dari ala Bapak di surga Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan yang manis dengan roh kudus Turun menyertai saudara sekalian saat ini Sampai Tuhan Yesus datang menjemput di awan-awan Bahkan sampai selama-lamanya Kita yang percaya dan diberkati Bersama-sama katakan Amin Selamat datang Silahkan duduk Silahkan duduk Oke jangan keluar dulu kita mau celebrate yang ulang tahun Selamat datang Tiup lilinnya Atau di kipas ya Kita yang Ibu-ibu yang di bawah juga Kipas ya Kipas sama-sama Satu, dua, tiga Yeay Happy birthday Tante Heti Dan ibu-ibu semua Oke Tetap ya kita mau foto bersama dulu Tapi sebelumnya Saling kasih salam bilang We wish you Merry Christmas We wish you Merry Christmas We wish you Mari keluar dari kursinya Kasih salam We wish you Merry Christmas And a happy new year We wish you a Merry Christmas We wish you Merry Christmas We wish you Merry Christmas And a happy new year We wish you We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a happy new year Haleluya Kita mau foto bersama Tiga Jesus for everyone Merry Christmas Ibu-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-